Hi guys, welcome back to Brandy's channel Jadi di video kali ini Aku bakalan share tutorial Cara membuat poster di hp Kalau sebelumnya aku pernah share tutorialnya Di piece art, kali ini pakai kanva ya Ternyata caranya gampang banget loh Sebelum ke tutorialnya Pastikan kalian udah subscribe channel aku Biar aku makin semangat bikin video baru Thank you Sebelum membuat posternya Pastikan kalian udah download aplikasi kanva Dan siapkan materi untuk posternya ya Oke, kalau udah langsung aja kita buka aplikasi kanva Jadi ini tampilan depan dari aplikasi kanva Kalau kalian mau full design sendiri Kalian bisa klik plus di pojok sini Nah, disini kalian bisa cari ukurannya dulu Misalkan disini aku ambil yang poster Nah, kalian bisa desain sendiri ya Tapi karena disini aku pengennya instan Jadi aku bisa langsung cari ukuran posternya di bagian sini Misalkan disini aku ambil ukuran A4 Bakalan muncul beberapa timbat yang menarik Disini kalian bisa cari sesuai keinginan kalian Misalkan disini aku ambil poster warna biru ini Disini kalian bisa langsung hapus aja bagian yang gak diperluin Misalkan tulisan ini di klik aja Setelah itu di hapus Kalian juga bisa mengganti warna elemennya Misalkan kurang sesuai dengan tema poster kalian Oke, udah Sekarang aku mau cari elemennya Kalian bisa klik plus Dan cari pada elemen Disini aku mau cari brush Sebagai contoh Temanya kali ini adalah belajar dari rumah Jadi aku mengambil judul Belajar yang menyenangkan meskipun di rumah Jadi elemen brush ini Aku gunain sebagai timbat judul Selanjutnya kita ketik judulnya Pilih aja di bagian text ya Nah, klik aja Tambahkan judul Langsung aja diganti ke judul kalian Untuk mengganti model fontnya Kalian bisa klik ini ya Di Canva ini fiturnya lengkap banget Jadi kalian bisa coba ini satu-satu Kalau penasaran Oh iya, by the way Canva aku ini udah premium ya Untuk fitur premiumnya Aku belinya di Shopee Cuma Rp10.000 itu udah dapet fitur 1 tahun Jadi lumayan banget kan 1 tahun kita bisa bikin tugas-tugas kita Lebih estetik dan menarik Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, aku bakal hias judulnya dan kasih beberapa elemen sticker, kalian bisa lihat caranya ini. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, nanti bakal ada 4 tips, sekarang kita ke tips yang pertama dulu. Setiap tips, kalian bisa kasih sticker gitu sebagai contoh ataupun enggak juga enggak apa-apa. Langkah baiknya dikasih ya, biar lebih rame. Jadi, meskipun ini tips, tapi aku tetap kasih gambaran deskripsi gitu, biar lebih rame. Selanjutnya, kita kasih elemen mengenai tips ini, misalkan ruang belajar. Oke deh, kurang lebih caranya seperti ini. Selanjutnya, aku bakal angkat biar versinya enggak kelamaan. Nah, sekarang udah ada 4 tips, kurang lebih kayak gini ya. Karena di bagian baju bawah masih kosong, sekarang aku mau tambahin kata-kata motivasi gitu. Oke. Selanjutnya, kita rapihin ke bagian timplatnya. Yay, akhirnya poster hasil desain kita di kanva udah jadi. Hasilnya kayak gini, langsung aja kita save. Untuk cara save-nya, kalian bisa langsung aja klik panah yang menghadap ke bawah. Setelah itu, klik simpan. Kalian tunggu ya. Wah, cepet banget kan? Sekarang kita cek hasilnya di galeri yuk. Oke deh, sekarang udah di galeri HP aku. Hasilnya kayak gini, kalau di zoom juga masih jelas banget. Dan yang pastinya hasilnya bagus banget, selain itu cara buatnya gampang banget kan? Tunggu apa lagi? Yuk, praktekin sekarang. Oke deh, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Thanks for watching. Bye-bye.